Terima kasih. Sini hampir semua warganya menanam singkong lho. Selain karena memiliki tanah yang subur, disini juga punya udara yang sejuk. Tuh kan, singkongnya besar-besar. Singkong atau yang biasa kami sebut kui dipanen dengan cara mencabut umbinya. Biarpun mencabutnya sedikit berat, tapi rasanya puas pas dilihat isinya. Ayo teman, kita kumpulkan. Dari sekian banyak jenis hui, hui mangu yang paling banyak ditanam disini. Jenis singkong ini punya rasa yang manis. Gak heran kalau hui mangu sering menjadi bahan utama membuat jajanan tradisional. Teman, setelah dipanen, singkong biasanya langsung dijual atau diolah sendiri. Jika dibiarkan lebih dari empat hari, kualitasnya akan menurun. Singkong menjadi kering dan kurang enak saat diolah. Ayo paman, aku bantu angkat ya. Selamat datang di pabrik Enyek milik paman Kuteman. Di sini singkong diolah menjadi jajanan yang gurih dan rinyah. Untuk membuat Enyek, bibi terlebih dulu memarut singkong. Lalu campur dengan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan bawang. Ini nih yang membedakan Enyek dan opah. Paman memulai usaha membuat Enyek sejak tahun 2000. Kala itu belum banyak rumah produksi yang menampung singkong hasil panenan. Singkong harus dijual ke pasar dengan jarak yang jauh dengan ongkos transportasi yang mahal. Baru deh muncul ide untuk membuat Enyek sampai sekarang. Nah, ini nih bentuk Enyek setelah dicetak. Enyek selanjutnya direbus di atas wajan dengan air mendidih. Hasilnya Enyek matang dan siap untuk dijemur. Untuk menghilangkan kandungan air, Enyek harus dijemur di bawah sinar matahari langsung. Jika matahari bersinar terik, Enyek akan kering dalam waktu dua hari. Paman ku bilang cuaca sangat mempengaruhi usaha pembuatan Enyek miliknya. Beres paman, kami akan mengantar Enyek basah ini ke Bibi. Teman, kalau biasanya Enyek dinikmati saat sudah kering, kali ini Bibi mau membuat makanan dari Enyek basah. Namanya Enyek isi siomai. Adonan siomai dibuat dari campuran tepung sagu dan tepung aci yang sudah dipanaskan. Selanjutnya adonan siomai akan dimasukkan ke dalam Enyek. Nah, seperti ini jadinya. Gimana teman? Bagus ya? Terakhir tinggal goreng deh. Pastikan semua bagian Enyek isi siomai terendam dalam minyak yang sudah panas. Tinggu kurang lebih 10 menit sampai matang. Ini dia teman. Enyek isi siomai ala kami si bolang-si bolang kaler. Saatnya makan. Aku mau yang pedes ya Bibi. Rasanya enak banget. Guri-guri pedes. Hayo, siapa mau nambah lagi? Kalau aku sih pasti nambah. Selamat datang di tanah kelahiranku teman. Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Kisaat, Kebupaten Cukabungi, Jawa Barat. Orang banyak mengenal kampungku dengan sebutan kampung kue. Disebut begitu karena tentu saja banyak kue yang diproduksi dari desaku. Kue bodeng dikenal juga dengan sebutan kue gambang. Rasanya manis dan pastinya enak banget. Bahan utama membuat kue bodeng ini gula merah alias gula aren. Gula ini harus direbus. Sambil menunggu gula mencair, Nabil membantu mamang menyiapkan kepung terigu. Nah, di meja ini adonan akan dibuat. Eits, sebelumnya kita bikin tanggul dulu yuk. Tanggul ini berguna menahan adonan supaya saat dituang gak luber kemana-mana. Satu, dua, tiga. Tuangkan gula cair ke adonan. Lalu adon bersama dengan mentega, pengembang kue, dan telur. Sengaja jumlah telurnya sedikit. Supaya setelah jadi kue bodeng lebih padat dan tidak popong. Selanjutnya, adonan ditambahkan dengan tepung terigu supaya mengkel. Mengkel berarti adonan dalam kondisi yang tidak keras, tapi juga tidak lembek. Ya, seperti ini contohnya. Ini dia bagian terakhir sebelum kue bodeng dicetak. Adonan digeleng dulu. Digeleng berarti membentuk bulat memanjang. Uniknya cara ini bisa membuat adonan punya tebal yang sama. Sepanjang lebih dari 2,5 meter. Keren kan? Selanjutnya baru deh kita potong rapi dengan panjang 8 cm. Mamang bilang ukuran ini untuk menyesuaikan dengan lama waktu pemanggangan. Ukuran yang lebih panjang akan membuat kue matang lebih lama. Yang ini nih, bagian paling aku suka. Mengoles kue dengan minyak dan menaburinya dengan wijen. Minyak akan membuat tampilan kue lebih menarik dan mengkilap. Tuh, jadi makin gak sabar deh. Beres deh, sekarang waktunya menyusun di loyang. Pastikan untuk menyusun kuenya berjarak dan tidak saling menempel ya teman. Ini dia alat panggang warisan orang tua kami. Oven tradisional yang sudah ada sejak puluhan tahunnya lalu. Sebelum kue dimasukkan, oven dipanaskan dulu dengan membakar kayu selama kurang lebih 40 menit. Setelah panas, baru deh kue dimasukkan. Kue akan matang dalam waktu kurang lebih 5 menit. Cepat ya! Nah, yang ditunggu matang juga. Ini dia, kue bodeng. Salah satu kue paling populer dari kampung kue. Nah, masih ada satu lagi kue yang harus kita buat. Orang suka bumi menyebutnya kue sumadra. Adonan kue sumadra terbuat dari campuran tepung aci, kelapa parut, gula pasir. Semua bahan diadon bersama dengan tepung aci yang sudah dimatangkan. Abah bilang, aci ini berfungsi untuk merekatkan bahan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, adonan digiling supaya kalis dan merata. Untuk membuatnya berbeda, kami sengaja menambahkan pewarna makanan. Ini nih, bagian paling kutung-tunggu. Mencetak kue sumadra. Caranya dengan melekatkan adonan pada cetakan kayu. Wih, keren kan teman? Siapa dulu dong? Abah! Kali ini aku saja yang membantu menyusun kue di loyang. Teman, kue sumadra sudah bisa langsung dipanggang setelah selesai dicetak. Setelah dimasukkan ke dalam oven, kue akan matang setelah kurang lebih 5 menit. Asik, tugas sudah beres. Sekarang saatnya mencoba kue buatan sendiri. Selamat makan! Enak banget! Rasa gula aren di kue buatan pas, tidak kemanisan. Begitu juga dengan kue sumadra. Rinya dan gurih kapanya terasa. Kalau teman di ruang penasaran gimana rasa dua kue legendar ini? Yuk, datang saja ke kampungku. Yuk, meluncur! Ayo teman di rumah, jangan diem aja. Ikut basah-basahan bermain tubing bersama kami. Yuk! Duduk di atas ban, ikuti arus air, dan gunakan kedua tangan sebagai pengganti dayung. Tenang, jangan panik. Itu kunci bermain tubing. Seimbangkan badan supaya ban gak mudah terbalik, lalu nikmati serunya deh. Oh iya, kami juga sudah sangat mengenal medan dan jeram di sungai Cileat. Jadi aman! Selendang Abdi! Aduh, musik! Aduh, aduh! Hah? Aduh, selendang Abdi! Aduh, aduh! Aduh, lupa! Tete ya baru udah kebegitu. Bersi bolang. Bolang! Aduh, tulungan Tete. Selendang Tete balik. Epa, di ditutup. Aduh, selendang Tete Anissa hajut. Aduh, selendang U jangan sampai lolos. Yah, gimana nih? Maaf ya, Tete. Aduh, tos lebih pisang. Mual, atuh ya sama aku si bolangnya ke kampung. Kemana ya? Aduh! Aduh! Aduh, serendang ya. Selendang Sapa ya. Ah, tidak nama burung di dada. Rimani. Tika yang hanya di lukur, Pak. Ah, bawah, Pak. Sip, sekarang waktunya bantu emak membuat kue bolu, teman. Ternyata membuat kue bolu tidaklah susah loh, teman. Malah asik sekali. Mau tahu caranya? Tape singkong harus dihaluskan terlebih dahulu. Kata emak, tape singkong berfungsi sebagai pengembang alami pada kue lho. Untuk adonannya, cukup siapkan tepung terigu, campurkan gula pasir, dan aduk sampai rata. Terus, Epa, Dambal. Cipakan anak, dibulatkan. Nyap, mi. Masukkan tape singkongnya. Jangan terlalu banyak, ya. Nanti rasanya malah jadi asam. Tambahkan air. Aduk dan kocok adonan sampai mengental. Dalam tahap ini perlu diperhatikan ya, teman. Karena lama mengocok akan mempengaruhi hasil akhir kuenya nanti. Jangan terlalu lama. Jika terlalu lama, kualitas adonan akan menurun karena mencair. Nanti kue bolu malah jadi kue bolu malah jadi bantat. Sip. Cukup seperti ini ya, teman. Tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Pisahkan ke dalam tiga wadah untuk diberi pewarna makanan. Eits. Jangan lupa, cetakannya dilapisi daun pisang terlebih dahulu ya. Karena daun pisang bermanfaat memberi aroma unik pada kuenya nanti. Masukkan adonan ke cetakan dan tuang adonan yang sudah diberi pewarna. Proses pewarnaan pada makanan bisa menambah cantik makanan. Selain itu, dapat menggugah nafsu makan lho. Yaps. Berhasil. Cetakan sudah terisi semua nih. Mengukus kue bolu juga perlu diperhatikan ya, teman. Api harus besar dan uap harus benar-benar panas. Pastikan tidak ada titik air yang menetes ke kue ya. Nanti bisa-bisa gagal. Setelah tiga puluh menit, barulah boleh dibuka penutup kukusannya. Jadi deh, kue bolu kukus yang cantik ala kami Sibolang. Wow, wow, wow. Ini sih lembut sekali, teman. Enak lagi. Hayo, siapa mau? Sini, sini. Tapi singkong ternyata enggak kalah gizinya dengan makanan fermentasi lain. Seperti yogurt, keju, tahu, ataupun tempe lho, teman. Karena terbuat dari singkong, tape mengandung karbohidrat tinggi yang bisa menambah... Nah, tadi teknisa mengajakku mengambil beras ketan di lewit emak. Ini dia lewitnya. Pas sekali ada emak. Teman di rumah tahu lewit, kan? Yup. Di Jawa Barat, lewit mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Tapi fungsinya tetap sama kok. Sebagai tempat penyimpanan beras, alias lumbu beras. Awas, satu ikat beras seperti ini beratnya bisa mencapai 8 kilogram lho. Jangan sampai tangan tetes ke Leo karena mengangkat terlalu berat. Oh iya, teman. Kalau di daerahku, lewit itu pambang kemakmuran dan kekayaan pemiliknya. Semakin banyak lewit, tandanya makin makmur dan kaya juga pemiliknya. Ayo, teman di rumah punya lewit tidak? Hihihi. Sepertinya sudah cukup ini teh. Mantusnya kakak, lu nyak. Nyak, sami-sami. Akhirnya sampai juga, teman. Ini dia rumah bibiku. Hei. Ya, perempat tangga. Oh, nyesok simpan dirinya, Lang. Di mana, Lang? Di mana, Lang? Terus, Bi. Lang, Hayu, Ayu, Nama. Sekarang kelihatan, ada makhluk sinanya. Oh, Hayu itu tuh. Hayu. Kelihatannya sih menumbuk beras ketan supaya lepas dari gabahnya mudah ya. Tapi, ternyata enggak gampang lho. Setelah beberapa menit, tangan akan terasa pegal-pegal. Hihihi. Bener gak, Taf? Semangat ya, Altaf. Eh, Taf, arena, Taf, Sada, ya, nak? Oh, nyak, Sada, ya, na, we. Sambil menunggu beras ketannya, aku dan kakak mau menyiapkan bahan isiannya dulu nih. Kelapa, nanya, Sada, ya, nak? Kelapa parut yang dicampur dengan gula aren. Oh, kiyonya, Taf? Uw, nang, ya. Kelapanya, sop. Oh, kiyonya, Taf? Bi, iya, teku maha. So, canak kelapa, ya, senakadil. Oh, nyabik. Uh, bulat, ya, Bi. Sop, lagi-bagi. Setelah dicuci bersih, beras ketan akan direndam terlebih dahulu ke air yang sudah diberi pewarna makanan. Rendam beras ketan selama kurang lebih 15 menit. Altaf, kadihala bantuan, hala iya, uran lipan, hala ketan. Nyamun, Bi. Nah, setelah 15 menit, angkat beras ketan dan tiriskan. Sebelum dikukus, susunnya rapi dulu ya, teman, beras ketannya biar nggak tercampur. Wih, warna-warni gini jadi cantik, ya. Proses pewarnaan bertujuan untuk membuat makanan jadi tambah menarik, teman. Wah, baiknya, Bi, ya, jadi, nak. Selain itu, menurut penelitian, makanan yang berwarna dapat menambah selera makan, loh, teman. Altaf, ya, cepat, ya. Sip, beras ketan siap dikukus. Gus, kukus. Mincah, gus. Hati-hati itu mengukusnya, jangan sampai jatuh ya kukusannya. Setelah 20 menit, buka penutupnya. Dan jadi deh. Olesi tangan dengan minyak kelapa, biar nggak lengket. Ambil beras ketan, lalu bentuk bulat-bulat dan pipihkan. Biar tambah menarik, bentuk beras ketan menyerupai bunga-bunga, yuk. Siapkan parutan kelapa yang sudah dicampur dengan gula arennya untuk isian. Nah, ini nih bagian tersulitnya. Membentuk bunganya. Kami menggunakan bambu tipis agar ketan sudah dibentuk. Letakkan bambu di setiap sudut, lalu tarik agar bambu menekan ketannya. Taraaa! Bakpao beras ketan musim semi ala simbolan. Serbu! Maaf ya teman, sudah nggak sabar nih buat mencicipi bakpao beras ketannya. Ini sih, enak sekali. Beras ketannya legit dipadukan dengan isiannya yang wanis bori. Sungguh jami. Oh iya, tahu nggak? Kalau beras ketan bisa menjaga kesehatan tulang kita biar nggak rapuh. Jadi, pas sekali buat anak-anak dalam masa pertumbuhan seperti kita. Tambah nikmat lagi karena diiringi musik celempung khas daerahku. Yaitu alat musik yang terbuat dari bambu. Unik sekali ya. Wet, ada mau ikuh. Datang-datang langsung joget aja. Ikut joget. Ayo, Atom. Asiknya. Bang, ayo, bang. Nah, hanya asal wawu. Ini sih gana, saya akan notate. Amu mana notate? Ada, 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 ada. Iya, saya enak, bang. Sanes, emang iya, emang istri walungan. Berarti, itu teteh. Mun, mang. Kamarinya, teteh-teteh nyeseh teras palit. Nya, ima tuh, itu teteh, Atomang. Oh, sugan teh, nubidadari. Ah, yes, yes. Baiklah, ayo. Musik, bang, ayo, ah. Musik, baru dah. Musik, ayo, ah. Ayo, dayung yang kuat. Ip, setelah lebih main egrang, memang paling pas mengisi perut terlebih dahulu. Shhh, aku dan teman-temanku ini punya tempat rahasia, ya, lho. Tapi, kalau mau kesana, kami harus menyeberangi si tuci lencanu. Ayo, semangat, teman. Dayung terus. Zul, Zul, sabar aku. Sebentar lagi juga sampai. Tahan dulu laparmu. Oh, iya, teman. Tahu nggak, kalau si tuci lenca ini, danau buatan Belanda lho. Selain sebagai objek wisata, danau ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang menerangi kota Bandung di zaman dulu. Nah, didiupas tempatlah. Ayo, Jul, buka, Jul. Didiupas tempatlah. Ayo, 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 orang. Ayo, ayo, orang. Jul, Jul, Julan, jangan berebut dong. Awas, awas. Ya, benar kan, jatuh. Gagalnya kita menikmati bekal berondong gabahnya. Kalau gitu, kita buat lagi saja yuk. Tapi kami harus cari buah Markisa sebagai perasa alami si berondong. Lan, Jul, Ip, berpencar dan petik sebanyak-banyaknya ya. Lihat-lihat, Markisa yang aku dapatkan ini besar kan? Jadi tambah semangat deh memetiknya. Coba kalian perhatikan. Markisa punya batang kecil, langsing, dan panjang. Batangnya merambat dengan bantuan sulur berbentuk spiral seperti ini. Panen Markisa pada umumnya dapat dilakukan setelah usia ke sembilan bulan. Buah Markisa yang matang ciri-cirinya memiliki tekstur buah yang lunak atau umpuk dan beraroma harum. Baiklah, sudah cukup Markisa yang kami petik. Sekarang, Markipul! Mari kita pulang! Nah, karena berondong gabah yang kita punya tarik jatuh, Siang ini, teh nurul akan membantu kami membuatkan berondong gabahnya. Bahannya gula merah yang diiris tipis. Gula merah ini juga berguna sebagai pemberi rasa manis selain Markisa. Ini dia Markisa yang kami petik tadi. Potong dan ambil daging buahnya. Biji buah Markisa tak perlu dihilangkan ya. Aman kok untuk dimakan. Nah, sambil menunggu daging buahnya siap, yuk sekarang sangrai gabah ketannya. Beras ketan yang masih terbungkus, Cangkang, harus disangrai di dalam kuali tanah seperti ini. Gak butuh waktu lama kok. Sekitar lima menitan, gabah sudah bisa mekan. Gak percaya. Lihat-lihat, gabah sudah mulai loncat-loncat. Wih, keren. Biar aman, tutup dengan bakul ya. Lalu ayah pakai ngiru agar Cangkangnya terpisah. Jadi mirip popcorn ya. Yap, brondong kan memang popcornnya Indonesia. Dengan sentuhan tradisional, brondong gak kalah nikmat kok dengan popcorn. Setelah gula mencair, campurkan dengan buah markisanya. Ada macam-macam rasanya nih. Manis gula aren dengan markisa yang asem-asem manis. Aduk-aduk sampai rata, lalu angkat dan cetak sebelum gula mulai mengeras. Cetak brondong menggunakan bambu. Tekan agar brondong memiliki tekstur padat dan keras. Voila! Jadi deh, brondong gabah yang super wena! Asik, waktunya menikmati brondong gabah buatan kami. Eits, jangan lupa berdoa dulu ya. Dan serbu! Wow, wow, wow. Ini sih, enak sekali teman. Rasanya manis, gurih, dan ada asam-asamnya khas rasa buah markisa. Teman di rumah harus mencobanya. Pasti ketagihan. Gak cuma enak, beras ketan sebagai bahan utamanya memiliki kandungan serat yang baik kok. Selain itu, beras ketan juga memiliki kandungan protein, vitamin B, dan juga magnesium. Apalagi dipadukan dengan buah markisa yang memiliki kandungan vitamin C yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Paket kumplit, deh! Yuk, habiskan teman-teman! Yuk, habiskan teman-teman!